berpikir positif adalah salah satu cara untuk membuat kita menjadi lebih baik dan lebih semangat lagi hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin amin ya robbalang alamin seperti biasanya di video kali ini aku akan share kegiatan seperti biasanya lagi tentunya kegiatan sebagai berumah tangga jadi tonton videonya sampai selesai ya jadi oke langsung saja ke videonya ini tuh habis buah jajanan kemarin ya teman-teman masih di next video ataupun di kelanjutannya dan pada satu yang pada satu waktu yang sama ini tuh aku lanjut di beres rumah karena hari ini aku sangat-sangat super-sangat super sibuk sekali disitu tadi teman-teman semua tahu kan cuci piring aku gak aku reko semua ya teman-teman aku cut-cut aja karena apa ya benar banget karena mungkin teman-teman semua bosan nonton video aku yang lagi cuci piring aja jadinya aku percepatin aja dan aku cutting-cutting aja disini aku lanjut untuk beberes di area depan sama area tengah gitu jadi disini tuh aku sapu-sapu teman-teman ya karena hari ini tuh hujan deres banget jadinya di depan rumah itu suasananya dingin banget suasananya agak-agak gelap gimana gitu ya teman-teman padahal ini tuh udah aku nyalakan lampunya tapi mungkin kurang deh pencahayaannya jadi ini tuh aku lagi pesen si lampu led bukan lampu led sih lampu tambahan gitu ya teman-teman semoga cepat datang dan cepat bisa dipakai gitu supaya video aku lebih baik lagi kualitasnya gimana nih teman-teman semua di rumah masih semangatkah untuk menjalani aktivitas sebagai imuruban tangga jadi aku disini bersemangat untuk memotivasi menginspirasi teman-teman semua di rumah semoga yang lagi mager-mager dan yang lagi males nontonin video aku insya Allah akan jadi ikut semangat lagi semoga teman-teman semua dapat energi positif dari video aku ini ya teman-teman dan semoga teman-teman semua gak bosan nonton video aku yang isinya hanyalah kegiatan ibu rumah tangga aja dan buat teman-teman semua lagi ngapainnya kegiatannya udah pada masak udah pada beberes kah semoga teman-teman semua pada sehat-sehat disana ya aku disini selalu mendoakan teman-teman semua di rumah walaupun hanya dalam doa kegiatan aku hari ini di rumah aja ya teman-teman waktu aku udah bing ini aku udah selesai pekerjaan aku udah beraktifitas di rumah aja karena lebaran udah ke berapa ya ini udah ke 7 waktunya hari ini tuh buat kupat aja tapi kali ini tuh disini tuh udah gak ada janur udah langka ya teman-teman jadi aku beli ajalah lebih simple kemarin aku beli dengan harga 7.000 udah dapat 10 biji dan hari ini aku isi ya teman-teman besoknya lagi aku buat lebaran kupat gitu ya teman-teman insya Allah aku mau nyayur tewel alias sayur nangka muda kalau aku sempat aku akan rekod ya teman-teman insya Allah di next video aku akan buatin cara aku masak tewel pasti teman-teman semua juga udah paham lah masak tewel tapi ini tuh versi aku buat kupatan nanti ataupun kupatan besok di lebaran ke 8 jadi ini tuh ceritanya aku udah santai-santai di rumah waktunya beraktivitas seperti biasanya lagi karena jujur banget ya teman-teman waktu aku lebaran kemarin itu gak pernah di rumah jarang banget di rumah walaupun malam aja aku tetep aja masih keliling masih keluar karena banyak banget yang harus didatangi yang harus di apa silaturahmi gitu ya teman-teman jadi mumpung lebaran gitu dan ini tuh juga masih edisi lebaran tuh liatin jajanan aku tuh masih banyak karena gak ada yang makan ditinggalin terus ya teman-teman jadi insya Allah lah hari ini udah sampai gitu di rumah dan semoga teman-teman semua nontonin video aku dari awal sampai habis ya lanjut setelah sapu-sapu di depan ataupun maksud aku di area depan ruang tamu sama di tengah udah selesai disini aku juga lanjut untuk sapu-sapu di area emperan ataupun teras aku ya teman-teman ini tuh benar-benar kotor karena hujan ya teman-teman disini tuh di tempat aku hari ini hujan biasanya di lebaran sebelum-sebelumnya itu gak pernah hujan malah panas banget dan alhamdulillah hari ini tuh dikasih hujan jadi agak-agak dingin gimana gitu rasanya disini tuh teman-teman semua tau kan di depan itu becek banget mendung juga dan disini tuh aku lanjut untuk lap-lap kompor karena habis buat risol buat jajanan gitu ya teman-teman ini tuh bener-bener kotor bener-bener berminyak banget jadi buat teman-teman semua yang kompornya masih kotor yuk tontonin video aku dan lihat kompornya segera dibersihkan oke disini aku akan sapa-sapa ya teman-teman semua di rumah sambil nonton video aku yang lagi beres-beres rumah ini aku akan sapa-sapa teman-teman semua di rumah hai teman-teman semua di rumah selamat datang yang baru berkunjung yang baru menemukan channel sederhana aku ini yang ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman semua suka sehingga teman-teman semua sudi ataupun mau membantu mengembangkan channel sederhana aku ini dengan cara like komen dan subscribe dan jangan lupa juga ya untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih banyak dan buat teman-teman semua yang selalu nontonin video aku dari awal sampai habis aku ucapkan selamat aku ucapkan terima kasih banyak maksudnya karena atas dukungan-dukungan kalian lah video aku ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya jadi aku dubbingnya belajar ya teman-teman gak aku cutting-cutting coba terus menerus aja gimana ya jadinya biasanya tuh aku dubbingnya cutting-cutting gitu aku berhenti dulu aku sambung lagi tapi kali ini tuh kayak agak-agak mager bagaimana gitu dan kebetulan juga ngomongnya lumayan lancar ini tuh otak lagi encer ya teman-teman biasanya tuh kalau lagi bumpet itu harus mengulang beberapa kali harus harus menghapus beberapa kali tapi kali ini insyaallah deh lancar dan aman disini aku lanjut untuk menetap perabot tuh teman-teman lihat kan perabot aku yang aku cuci tadi itu sebanyak itu ya teman-teman tapi gak aku record semua untuk cuci piringnya dan ini tuh aku waktunya untuk menetap ke rak piring aku karena udah agak-agak kering udah agak-agak tuh uslah jadi disini aku tata-tata seperti ini kalau video aku ini aku campur dengan video yang kemarin dan itu durasinya terlalu panjang jadi aku jadi indua gitu ya teman-teman semoga teman-teman semua tetap enjoy dan happy nonton video aku ini pokoknya terima kasih banyak yang selalu komentar walaupun apa ya sekedar masukkan sekedar komentar dan yang gak pernah komentar juga tapi selalu nonton video aku terima kasih banyak yang ada di Malaysia yang ada dimanapun kalian berada yang ada di Palembang yang ada di orang sini di desa aku berasaan mulia pokoknya yang selalu nonton video aku terima kasih banyak ya semoga kebaikan-kebaikan kalian bisa dibalas Allah SWT amin amin karena aku tuh disini gak tau ya teman-teman siapa sih yang nontonin video-video aku karena kadang-kadang ada orang yang bilang aduh hai youtuber gitu kan aku jadi malu gitu ya teman-teman jadi pokoknya teman-teman semua terima kasih banyak atas support dan dukungannya cukup sampai disini dulu ya teman-teman video sederhana aku ini semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua di rumah sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video dan dadah Allah SWT selamat menikmati